Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zedan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat bakwan yang enak banget Ini bakwannya tetep kokoh Gak letoy Gak lembek walaupun sudah dingin ya Nah mau tau caranya Gimana Umi buat bakwan seperti ini Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Zedan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama kita akan potong-potong dulu sayurannya Disini saya sudah siapkan kol Ini beratnya kira-kira ya 100-200 gram gitu ya Kalau yang diukur lembaran itu kira-kira sebanyak 4-5 lembar aja Ini kolnya kita iris-iris tipis seperti ini Sebelumnya ini sudah saya cuci semua teman-teman ya Kemudian ada 2 batang daun bawang Ini kita potong kecil-kecil juga Jadi pastikan semua sayurannya sudah dicuci bersih sebelum dipotong Lalu ada daun seledri sebanyak 2 batang aja Potong-potong kecil-kecil juga Lalu ada 2 buah wortel Sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih Ini mau saya serut kasar ya Boleh juga dipotong model korek api menggunakan pisau Ini biar cepat aja Jadi saya serut menggunakan pasahan seperti ini Nah kalau mau ditambah dengan jagung juga boleh ya teman-teman Tapi saya kurang suka kalau ditambah jagung Jadi saya pakai kayak gini aja Selanjutnya saya mau buat bumbunya Ini ada 5 siung bawang putih 2 butir kemiri Kemudian seruas kunyit Ini saya tutuk-tutuk gini dulu ya Saya tumbuk-tumbuk Biar dia nanti kalau diulek itu enggak susah Kalau mau di blender juga boleh Sesuai selera aja ya Ini karena cuma dikit jadi saya mau ulek aja Saya tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh terlebih dahulu Kalau nanti kurang asin bisa ditambah Dan sedikit gula pasir Kira-kira seujung sendok makan itu aja ya gula pasirnya Ulek sampai halus Lalu bumbu ulekannya saya langsung masukkan ke dalam sayur yang sudah saya letakkan di baskom Ini saya bersihkan solat sambalnya Biar enggak kebuang Sayang ya Biar enggak membazir Dan ada sedikit lada bubuk Kira-kira setengah sendok teh aja Kemudian saya tambahkan tepung terigu sebanyak 150 gram Ini saya masukkannya bertahap Kemudian 4 sendok makan atau 40 gram tepung beras Lalu saya tambahkan dengan 350 ml air Ini saya aduk-aduk ya Kemudian ini saya tuang airnya itu Pas di atas bumbu yang diulek ya Biar nanti bumbunya itu enggak menggumpal Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur rata Ini tujuan saya Enggak masukkan sekaligus tepung terigunya itu Untuk ngira-ngira ya teman-teman ya Kira-kira butuh berapa banyak sih tepung terigunya Nanti takutnya terlalu kental atau terlalu encer gitu Nah ini yang 50 gramnya ya Atau 5 sendok makannya Terigunya saya taruh lagi di belakang Karena kok kayaknya masih encer Jadi total tepung yang saya gunakan disini Tepung terigunya itu sebanyak 150 gram Dan tepung berasnya sebanyak 40 gram ya Atau 4 sendok makan tepung beras Dan 15 sendok makan tepung terigu Tapi kalau pun seandainya teman-teman itu Ngasih airnya itu misalnya kebanyakan Ya boleh ditambahkan dengan tepung terigu Tapi jangan terlalu banyak ya Kuaternya nanti akan terlalu keras Waktu digoreng atau terlalu lembek setelah digoreng ya Jadi ya dikira-kira aja Sesuai takaran yang pas Dan ini kaldu bubuknya ketinggalan Saya lupa masukkannya Saya masukkan kaldu bubuk Ini kayaknya juga kurang asin dikit Saya tambah lagi Jadi untuk rasa asinnya itu Sesuai selera aja ya Terserah kalian Nah kira-kira adonannya seperti ini ya Nggak terlalu kontrol banget Sekarang saya mau goreng Ini sudah saya siapkan minyak Dan minyaknya juga sudah panas Saya goreng menggunakan api sedang Ini dimasukkannya Saya buat agak pipih gitu ya teman-teman ya Jadi nggak saya cetak bulat-bulat gitu Karena saya lebih suka Kalau bawahan tuh Bentuknya pipih gitu Lalu biarkan hingga bagian bawahnya Berwarna kecoklatan Baru dibalik ya Nah kira-kira Kalau bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan Ini bisa dibalik Jadi untuk menggoreng bakwan ini Balik-baliknya itu cukup Sekali atau dua kali aja teman-teman ya Jangan terlalu sering dibolak-balik Karena kalau terlalu sering dibolak-balik Nanti si bakwannya itu Akan lebih menyerap minyak goreng ya Nah ini cantik banget warnanya Dia saya gorengnya sampai Agak crispy bagian luarnya gitu Sampai coklat gitu warnanya Nah kalau udah kayak gini Udah kering bagian luarnya Ini langsung saya angkat Kemudian goreng sisa bakwan Sampai habis ya Nah gorengnya seperti ini teman-teman Warnanya sampai kecoklatan Tapi sesuai selera aja ya teman-teman ya Kalau kalian gak suka yang sampai coklat banget Juga silahkan Tapi ini tetap oke ya Walaupun bagian luarnya itu sampai kecoklatan Tapi bagian dalamnya itu masih empuk banget Nah ini dia Bakwan sayurnya udah jadi Ini aromanya udah mantep banget Rasanya juga pasti nyami banget Kalau saya potong ini Bagian luarnya tuh kering Tapi bagian dalamnya tuh Lihat ya Bagian dalamnya masih sangat basah Bismillah Rasanya juga enak banget Kriuk-kriuk gitu Jadi ada manis-manisnya dikit gitu ya Manis-manis kurih Ini enak banget Aroma daun bawang Aroma sayurnya Ini enak banget Dan ini teman-teman ya Bakwan ini saya buat itu kemarin Sekitar jam 1 siang Dan ini sampai malam Sekitar jam 9an atau jam 8an itu Masih kokoh Tapi dia gak keras ya Walaupun pakai tepung beras Tetap lembut tetap enak Saya makan pakai cuka pun Masih nambah mantep rasanya Enak banget Jadi walaupun kering kayak gini Gak khawatir untuk keras teman-teman ya Tetap kokoh Walaupun sudah dingin Mantep banget hasilnya Nah jadi buat kalian yang jualan gorengan Ini resep ini Bisa banget direkomendasikan teman-teman ya Jadi bakwanya tuh gak gampang letoy Gak gampang lemes Walaupun udah dingin berjam-jam ya Dan ini juga rasanya enak banget Gak bawa tepung sama sekali Sebab kadang-kadang kita Kalau beli bawan itu kan Kayak bau tepung terigu ya Nah tapi kalau ini rasanya tuh enak banget Dan aromanya juga mantep Abis pokoknya Kalian wajib coba ya Nah bagi kalian yang suka dengan video saya Silahkan share ke teman-teman kalian ya Jangan lupa subscribe Like, comment channel youtube Miza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video sharing